5 pemain yang ditolak Persija Kamu pasti gak tau nih 5 pemain yang ditolak Persija tapi cemerlang di klub lain Kesalahan dalam menilai performa pemain mungkin menjadi hal biasa dalam sepak bola Demikian pula dengan Persija Jakarta yang sempat menolak beberapa nama yang justru menghilap di klub lain Kadang memang saat tengah trial di sebuah klub ada berbagai hal yang membuat pemain tak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya Hingga akhirnya ditolak klub besar seperti Persija Tapi ketika direkut klub lain si pemain justru tampil bersinar terang Sama halnya dengan Persija mereka pernah melawatkan sejumlah talenta hebat karena dianggap tak memenuhi ekspetasi saat tengah trial Siapa saja berikut 5 pemain yang ditolak Persija tapi justru cemerlang di klub lain versi football 5 star Yang pertama ada Irvan Bakhdim Pada 2010 Irvan Bakhdim sempat disebut-sebut mengikuti seleksi bersama Persija Jakarta Dia sempat berlatih di lapangan Ragunan pada 17 Januari 2010 Ketika itu Bakhdim sampai berusia 21 tahun akan tetapi Bakhdim dianggap tak sesuai kriteria Dia kemudian bergabung ke Persima Malang Sejak saat itu eks pemain FC Utrecht itu pernah memperkuat kop-kop luar Seperti Chomburi, Siracha, Bats Forrest, Kofu, hingga Konsadoles, Sapporo Bakhdim juga berhasil meraih gelar juara J2 League 2016, Liga 1 2019 bersama Bali United Dan masuk ke dalam best 9 Liga 1 2017 Yang kedua ada Tiago Amaral Tiago Amaral ternyata pernah mencoba peruntungan di Persija pada tahun 2016 silam Kala itu Tiago menjalani trial bersama tiga rekannya dari Brazil Rafael Tardini, Rodrigo Tosi, dan Thales Meghelhes tapi gagal Setelah itu dia tampil untuk Barito Putra tapi tak juga mengkilap Dia kemudian menghijrah ke Lebanon dan Irak Bersama klub Irak, Jafarani Tiago menemukan kembali penampilan terbaiknya Dengan mengemas 12 gol dari 16 melaga Kemudian 2020 Persipura Jayapura meminangnya Dalam tiga pekan di Persipura, dia langsung jadi bintang dengan mengemas 2 gol serta 2 asis Setelah itu dia tampil untuk Barito Putra tapi tak juga mengkilap Dia kemudian hijrah ke Lebanon dan Irak Yang ketiga ada Indra Kavi Saudara kandung Arritani, Ardiyasa itu mengaku pernah tiga kali ditolak oleh Persija Dia ditolak saat Persija masih ditangani Beni Dolo, Iwan Setiawan, hingga Rahman Darmawan Hal itu tak membuatnya lempar handuk Dia kemudian bergabung dengan Bayangkara FC pada 2015 Semenjak itu Indra jadi pemain penting disana hingga ditawari masuk menjadi anggota kepolisian Puncaknya saat Indra Kavi membawa Bayangkara FC menjuarai Liga 1 2017 Yang keempat ada Issa Kacernak Nama Issa Kacernak tak terlalu asing buat Persija Dia pernah nyaris gabung macen kemayoran pada 2017 lalu Tapi gagal karena alasan tak lolos tes medis Pemain aslo Australia itu lantas bergabung dengan klub Singapura Home United Bersama Home United dia nyatanya sehat-sehat saja dan tampil menghilap Issa Kacernak bahkan menjadi bintang dalam final AFC Cup 2018 zona ASEAN Saat mencetak gol dalam kedudukan imbang 1-1 melawan Ceres Negros Total dia mencetak 10 gol dalam 29 penampilan disana Dan yang terakhir ada Tafiran Yang kelima Nama Tafiran sempat menjalani trial bersama Persija Jakarta pada Desember 2014 lalu Pemain aslo Estonia tersebut ditolak Persija karena gagal memikat hati pelatih Kala itu Rahma Darmawan lantaran tak sesuai karakternya Erdi kala itu sempat memainkannya dalam uji coba Persija vs Martepura FC Dia kemudian kembali ke Estonia bergabung dengan Levidia Disana dia justru tampil menghilap dengan membawa klubnya finish di urutan kedua liga Rahma menjalani 22 pertandingan dan mengemas 1 gol disana Nah itu dia tadi beritanya sahabat bawa Gimana nih kalian punya pendapat? Langsung aja komentar di bawah ini Dan jangan lupa juga dong untuk share dan subscribe Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax